Hai teman-teman, kembali lagi di channel Masak Ulis Kitchen Dan di videoku kali ini, aku akan membuat makanan khas Palembang yaitu empe-empe ikan tenggiri Serta aku juga akan berbagi resep cara membuat cuco yang enak dan juga kental ya Jadi yang penasaran, terus saksikan videonya sampai selesai Pertama-tama disini aku akan membuat untuk kuah cuco-nya Aku gunakan 1 kg gula aren, ini gula aren batok yang khusus untuk empe-empe ya Kalian bisa dapatkan gula ini di toko online Kemudian kita masukkan ke dalam panci Disini juga aku gunakan ada 150 gram asam jawa Dan masukkan juga 1 liter air Kita akan rebus terlebih dahulu gula merah, asam dan juga airnya Hingga gula merah serta asamnya ini larut dan juga mendidih ya Sambil menunggu, kita giling terlebih dahulu 150 gram bawang putih dengan 100 gram cabai rawit merah Dan tambahkan juga dengan 500 ml air Kita blender bawang putih dan juga cabai rawit merahnya ini hingga benar-benar halus ya Seharusnya untuk cukom pempe ini kita gunakan cabai rawit hijau ya Tapi karena nggak ada jadi aku pakai yang cabai rawit merah Nah ini air gulanya sudah mendidih dan gula serta asamnya sudah larut Selanjutnya bisa kita angkat Kemudian kita saring terlebih dahulu air gula merah ini Agar ampas yang terdapat di dalam gula merah dan juga asam jawanya ini tidak ikut masuk nanti Setelah itu kita tambahkan dengan 250 gram gula pasir Ini tergantung gula arennya sudah manis atau belum Kemudian tambahkan juga 2 sendok makan garam Dan juga kita masukkan gilingan cabai rawit dan bawang putihnya ya Masak kembali hingga cukom pempenya ini mendidih dan juga mengental Kuah cukom pempenya ini aku buat memang agak banyak ya teman-teman Jadi buat persediaan di rumah Tapi kalau kalian mau buat setengah juga bisa Kalian tinggal bagi 2 aja dari semua bahannya aku gunakan Setelah mendidih seperti ini kemudian kita angkat dan kita biarkan terlebih dahulu hingga dingin Setelah dingin bisa langsung kita gunakan Atau jika kalian mau menyaringnya kembali juga boleh Lanjut untuk pempenya sendiri Disini aku menggunakan ada 300 gram ikan tenggiri Ini aku gunakan dari 500 gram Kemudian aku ambil bagian dagingnya aja Setelah itu aku masukkan ke dalam food chopper Kalau kalian gak ada kalian bisa beli yang udah digiling ya Kemudian disini aku tambahkan dengan 300 ml air Lanjut aku haluskan terlebih dahulu hingga benar-benar halus Setelah itu kita bisa masukkan ada 1 butir putih telur Dan juga 3 siung bawang putih Kita coper kembali hingga semua bahannya tercampur rata dan juga bawang putihnya halus ya Nah setelah halus seperti ini kita pindahkan ke dalam wadah Kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan kaldu jamur Dan 1 sendok makan gula pasir Aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata Selanjutnya masukkan garam Disini kita cukup mengaduknya sebentar aja ya Karena tekstur ikan akan berubah setelah garam ini masuk Langsung kita masukkan ada 400 gram tepung sagu atau tapioca Disini aku masukkannya bertahap Jika kalian mau mengaduknya menggunakan tangan juga boleh ya teman-teman Untuk memastikan adonannya benar-benar tercampur rata Terima kasih telah menonton! Nah kalau adonannya sudah seperti ini bisa langsung kita cetak Untuk isian pempe telurnya disini aku gunakan ada 1 butir kuning telur Yang tadi putih telurnya kita ambil dan juga ditambah dengan 2 butir telur Kocok lepas terlebih dahulu Siapkan talenan atau alat apapun yang rata seperti ini Kemudian taburi dengan tepung sagu atau tapioca Ambil 1 sendok makan penuh adonan pempeknya Disini aku membuat yang pempek lenjer terlebih dahulu ya Kita bentuk memanjang seperti ini Kemudian kita masukkan ke dalam air yang sudah panas Disini aku membuat pempek lenjernya beberapa ya Setelah itu aku akan membuat yang telurnya Setelah beberapa saat pempek dimasukkan Jangan lupa kita pindah-pindahkan seperti ini Agar tidak menempel di dasar ya Setelah pempeknya mengapung Kemudian kita rebus dan biarkan selama 25-30 menit Hingga pempeknya ini benar-benar matang sampai ke dalam Kemudian bisa langsung kita angkat dan tiriskan Untuk pempek telur atau kapal selamnya Disini aku gunakan sekitar 1,5-2 sendok makan adonan Kemudian kita bentuk lonjong Dan kita beri lubang di bagian tengahnya dengan cara seperti ini Kalau kalian merasa adonannya ini susah dibentuk Kalian bisa tambahkan kembali tepung tapioca-nya sedikit demi sedikit ya Sampai bisa dibentuk seperti ini Kemudian beri isian di dalam lubangnya itu dengan kocokan telur yang sudah kita buat tadi Disini kita memasukkan telurnya jangan sampai terlalu penuh Agar saat ditutup nanti dia tidak keluar atau tidak bocor Setelah tertutup rapat kemudian bisa langsung kita remus Lakukan hingga semua adonannya habis Seperti mempe-mpe lenjer tadi disini untuk mempe-mpe telurnya Setelah mengapung kita biarkan terlebih dahulu Kita rebus hingga benar-benar matang sampai ke dalamnya ya Setelah itu bisa langsung diangkat dan tiriskan Nah ini dia untuk satu adonannya jadi segini ya teman-teman Ini bisa langsung kita goreng di minyak yang panas Kita biarkan terlebih dahulu hingga satu bagiannya ini kering dan juga kecoklatan Baru setelah itu bisa langsung kita balik Nah ini empe-mpe nya udah kuning keemasan bisa langsung kita angkat dan kita sajikan ya Sajikan empe-mpe ini beserta dengan kuas cukoh yang sudah kita buat tadi Ini tekstur kuas cukohnya benar-benar kental dan juga legit ya teman-teman Jangan lupa juga kita tambahkan dengan potongan mentimun Ini dia empe-mpe ikan tenggiri beserta kuas cukohnya sudah siap untuk dinikmati Rasa empe-mpe ikan tenggirinya berpadu dengan kuas cukoh yang kental dan juga legit Rasanya tuh enak banget Jadi buat teman-teman bisa nih coba sendiri bikin di rumah ya Sampai disini dulu video masak aku untuk hari ini Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Jika kalian lupa untuk mencatat resepnya Kalian bisa melihatnya di description box yang ada di bawah ya Terima kasih banyak sudah menyaksikan Selamat mencoba di rumah dan Assalamualaikum, happy cooking!